Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel Mr. Hodud yang membahas tentang kuliner, travel, and hobby Halo teman-teman, kembali lagi di channel Mr. Hodud Mr. Hodud masih di Ciwiday nih teman-teman jadi mau menuju arah pulangnya nih teman-teman jadi Mr. Hodud mau mampir dulu ke restoran yang rekomendasinya Mr. Hodud nih teman-teman nih Halo teman-teman, kembali lagi di channel Mr. Hodud yo 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 nah di video kali ini Mr. Hodud mau buat bagi sedikit rekomendasi deh sedikit rekomendasi restoran yang Hodud selalu kunjungin ada di Ciwiday oke, jadi biasanya Mr. Hodud selalu makan ke teman sini dan pemandangannya juga lumayan ya teman-teman dan Mr. Hodud nanti bakal tunjukin pemandangan-pemandangan yang ada di sini bener-bener bagus teman-teman di sini pemandangannya nah nama restorannya itu adalah Ketek Unti nah posisinya itu sekitar deket Taman Keligusi ya teman-teman jadi belokan deket Taman Keligusi ya itu makanannya lumayan enak, sunda-sundaan dan ada beberapa bebeknya dan makanan rekomendasinya di sini itu menurut Mr. Hodud ya recommended yang menurut Mr. Hodud ini bebek dengan bebek matah balinya enak teman-teman nah nanti Mr. Hodud bakal kasih lihat dimana bentuk-bentuk matah balinya dan bakal atas biasa ini kalau di sini ada apa aja di sini tuh ada apa aja yang melukakan menurut Mr. Hodud misalnya setiapnya me-reflect otak teman-teman deh yaudah, ikutin Mr. Hodud oke teman-teman tempatnya sangat asik ya teman-teman ya jadi sambil makan bisa melihat danau nih teman-teman nah jadi teman-teman di sini tuh maka sangat enak sekali tuh bener tuh jadi teman-teman bisa lihat kan ini temukan dengan danau tempat-tempat ya polam-polam gitu teman-teman dan jadi banyak ikan-ikan juga sih teman-teman selain itu juga bisa naik rakit kita di sini dan bisa pemandangan-pemandangannya tuh lumayan kan teman-teman pemandangannya dan sangat ya lumayan lah bisa semata juga teman-teman ya dan tetap di sini udaranya dingin teman-teman nah selain itu juga di atasnya tuh bisa petik-petik buah-buahan bisa petik segala macam kita tuh bakal kasih lihat tempat-tempatnya dan juga tempat bermain teman-teman buat anak-anak jadi buat anak-anak bisa teman-teman yang bawa anak-anak bisa ada ada anak-anaknya bisa main-main di sini teman-teman yuk kita lihat ini oke teman-teman nah ini tempat mainnya teman-teman jadi kalau teman-teman bawa anak ya bisa bermain-main di sini teman-teman anak-anaknya selain itu udanya terbuka ya teman-teman jadi ya nggak worry banget sih makan di sini dalam saat zaman pandemi kayak gini teman-teman nah disitu bisa kita tuh bisa petik soberi nih teman-teman nih yang mau petik soberi 65.000 per kilo yang mau petik buka daftar lalu ke kasir jadi daftarnya di kasir teman-teman nah karena mister hodur udah terlalu sore ini teman-teman jadi mister hodur gak akan petik soberi nih teman-teman tapi teman-teman kalau yang mau ke sini ya diusahain agak lebih siangan dikit lah teman-teman ya begini ya dan disininya tuh banyak-banyak tanaman-tanaman kayak bawang-bawangan teman-teman nih bawang daun tuh yang tanaman bawang daun kan teman-teman ya terus selain itu juga ya di atasnya ya itu cobon stroberi semua teman-teman yuk kita lihat aja sebentar yuk nah jadi ini sih teman-teman nih posisinya cobon stroberinya teman-teman teman-teman eee apa cobon stroberinya sangat luas teman-teman ya sampai ke atas atas sana tuh teman-teman tuh ke atas sana ya jadi stroberi semua dari sana tuh kayaknya ada jurutu kopon juga teman-teman jadi disana jurutu kopon juga beda nih harganya jadi ini khusus untuk stroberi kalau jurutu kopon kunci teman-teman jadi kalau kita mau ketik baru kita ngelapor sama si hasil baru mereka mungkin bukain yaudah ya teman-teman misi sebut sudah lapar kita lihat eee menu nya dari feelback unti eee semoga bebek unti nya masih ada teman-teman bebeknya masih ada bebek bata balinya yuk kita lihat oke teman-teman kuih pandangan disini sangat bagus ya teman-teman ya jadi ada perkabunan ada sawah-sawahnya ada ya bisa segala macamnya teman-teman disini disini juga ada pohon angkanya teman-teman tuh jadi ya selurut sih gak banyak metiknya teman-teman nah ini taman jeruk dokopon teman-teman tapi sayang dikunci nih teman-teman jadi misi selurut gak bisa masuk ya teman-teman ya nah jadi teman-teman nih tadi sepuluh amisturut pes ternyata yang makanan rekomendasinya amisturut tuh abis teman-teman jadi misi selurut yang rekomendasinya itu ada bebek mata bali sebetulnya teman-teman nah tapi habis tetap bebeknya jadi ini gak jadi sama ayam mata bali ini teman-teman nih jadi ini ayam mata bali yang berbeda sama aja bumbunya cuma bedanya ayam dengan bebek nah disini nah itu coba ini ada tahu penyet nah tahu penyet nah tahu penyet ada juga tempe penyet nah ada juga nih mentoan nah kalau mentoan dia selalu suka beli juga teman-teman dan yang paling spesial tuh biasanya ada mie godongnya teman-teman karena kan lagi dingin-dingin ya terbilang cukup enak lah teman-teman makan mie godong ya selain itu misaludut juga beli yang namanya jahen merah supaya hangat yaudah deh teman-teman misaludut mau makan dulu supaya gak ngobibita teman-teman judulnya jadi misaludut makan dulu deh teman-teman ya sebelumnya minum jahen merah dulu oke teman-teman nanti sehabis makan misaludut bakal lanjutin lagi puter-puternya ada apa lagi oke teman-teman oh iya teman-teman disini kalau mau menginap jadi disediakan tempat untuk berpergian juga teman-teman yaudah teman-teman sekian nih video disurut dari bebek unti matah bebek unti siwi day teman-teman jangan lupa kalau kesini ya teman-teman bisa lihat lah menu-menunya yang tadi misaludut teman-teman ya yang rekomendasi nya disurut siapa tau teman-teman cocok itu cocok untuk disurut dan harganya pun gak terlalu mahal ya teman-teman ya dan harganya tuh ya kandar-kandar yaudah teman-teman jangan lupa di like di comment dan di subscribe ya teman-teman dan sekian dua ke teman-teman kalian yang suka yang traveling atau apapun ya yaudah teman-teman dan jangan lupa tetap 3M menjaga jarak memakai masker dan cuci tangan ya teman-teman bye bye 9 9 9 10 10 10 11 11 10 11 12 13 16 17